Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bergabungnya Kaisang di PSI diketahui dari video Mawar berdurasi 42 detik yang diunggah di akun Twitter DPP PSI at PSI underscore ID pada Rabu 20 September 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namaku Mawar bukan nama sebenarnya. Saat ini aku sudah memanfaatkan. Tua DPD PSI Solo, Antonius Yogo Prabowo, membenarkan kabar suami Erina Gudono bergabung PSI. Dia mengatakan suara yang ada dalam tayangan video Mawar adalah suara Kaisang. Menurut dia, bergabungnya Kaisang ke PSI melalui proses panjang. Ia pun mengatakan Kaisang menjadi sosok yang membanggakan bagi PSI. Yogo menyampaikan akan ada penyerahan secara resmi kartu tanda anggota atau KTA kepada Kaisang dari PSI oleh DPP PSI. Terkait waktu penyerahan KTA itu dilakukan, Yogo masih merahasiakan. Bergabungnya Kaisang menjadi amulisi baru bagi PSI pada pemilu 2024. Terbukti, kata Yogo, sejak masuknya Kaisang ke PSI banyak anak muda yang juga bergabung PSI. Menurut Yogo, pasca masuknya Kaisang, sudah ada 65 anak muda dari berbagai daerah di Indonesia yang bergabung ke PSI. Sementara itu, Kutua DPP-PDIP, Puan Maharani, mengatakan bahwa dirinya akan mengecek langsung kebenaran kabar putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Puan mengaku baru mendengar kabar Kaisang bergabung dengan PSI pada Kamis 21 September 2023 pagi. Puan mengungkapkan ia akan bertanya langsung ke Kaisang prihal kabar tersebut. Lebih lanjut, Puan enggan berkomentar saat ditanya soal aturan di PDIP bahwa satu keluarga cuma boleh bergabung di satu partai. Sebab jika betul Kaisang bergabung dengan PSI, maka berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Raka Bumi Raka yang merupakan kader PDIP. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!